Oke, lingkasan peraturan perundangan lingkungan hidup. Jadi sama seperti K3, ini lingkungan hidup juga perlu diatur. Sama seperti K3, kalau tidak diatur, maka pengelolaan lingkungan hidup pun tidak akan berjalan sehingga diharapkan, sehingga lingkungan akan semakin rusak. Kalau K3, mungkin akan terjadi banyak kecelakaan kerja. Kalau lingkungan hidup, kalau tidak diatur, lingkungan hidup semakin rusak dan akibatnya manusia di area di negara kita ini tidak akan bisa hidup lagi mungkin dalam 50-100 tahun yang datang. Jadi dari sekarang harus dikelola mengenai lingkungan hidup supaya kita bisa menjamin, anak cucu kita bisa hidup dengan kondisi alam lingkungan yang saat ini memang sekarang perlu penanganan dan pengelolaan yang ketat. yaitu gunanya mengelola lingkungan hidup, karena kalau lingkungan tidak dikelola, dia akan terjadi pemanasan global. pemanasan global itu secara global, tapi di per area, maka biasanya yang terjadi peningkatan suhu paling berhasil adalah di perkotaan. karena di perkotaan ini banyak muncul pabrik-pabrik, lalu pabrik-pabrik ini mengeluarkan banyak asap, kemudian di perkotaan juga banyak kendaraan, menghasilkan karbon, jadi setiap pembakaran itu akan menghasilkan karbon. Nah karbon ini nanti akan naik dalam bentuk karbon dioksida, dia akan naik ke atas permukaan, dan kemudian mengendap di atas permukaan, di awan di atas, dan dia inilah yang kemudian menghalangi sinar matahari yang jatuh ke bumi untuk terlempar kembali ke ruang angkasa. Sehingga sinar matahari ini dipantulkan kembali ke bumi dan terjadilah akumulasi panas. Dan panas ini yang kemudian meningkatkan suhu udara di area tersebut, terutama di perkotaan. Jadi kemarin di dasar-dasar lingkungan kita sudah ceritakan bagaimana di Bandung. Bahasa pertama ke Bandung itu tahun 1974 sama ibu saya waktu itu, kita menginap di asrama Institut Teologi Aten waktu itu ya, di Kisarwa, Bandung, dekat Lembang. Itu dingin sekali, pokoknya. kayak hidup di kulkas sekarang gitu. Dan ya bener-bener kerasa bedanya. Tahun 8, itu tahun 1974 ya. 11 tahun kemudian, tahun 85, saya kembali ke sini. Dan, wih masih dingin. Itu di alun-alun di pusat perkotaan. Saya harus pakai jaket. Tengah hari, Bandung. Jadi, masih dingin ya. Tahun 85. Kemudian, tahun 90-an, itu udah agak panas di Bandung ya. Panas, sampai akhirnya, akhir 90-an, itu setengah malam juga panas. Ya, jadi terasa sekali peningkatan suhunya. selesai sekali peningkatan suhunya. Karena apa? Di Bandung ini, kenaikan jumlah kendaraan ya, makin banyak. Apalagi kalau weekend, akhir pekan, itu diserbu oleh kendaraan-kendaraan luar kota, terutama dari Jakarta. Dan, ya asap pembuahan kenal potil, ya pembuahan karbon ya. Karbon desider. Lalu, munculnya pabrik-pabrik, garmen, tekstil ya. Dan, akhirnya, menghasilkan asap-asap pembuahan ya. Kumpul. Dan, kemudian membuat terjadinya pemanasan global. Itu baru pemanasan global ya. Belum penipisan lapisan ozon. Oleh karena, mungkin, apa, ada sebagian gas-gas yang dapat melalui lapisan ozon. itu dilemparkan ke udara dan akibatnya terjadilah penipisan lapisan ozon. Nah, ini juga harus dikendalikan. Nah, dulu, penyebabnya adalah freon ya. Freon dari mesin pendingin, baik AC, mumpung kulkas. Sekarang sudah digantikan oleh bahan yang mungkin lebih ramah lingkungan. Tapi, kita harus tetap waspada ya. supaya jangan sampai lapisan atmosfer, terutama lapisan atmosfer di negara kita ini kebocor. Dan kemudian, kalau kebocoran cukup besar, ya mungkin tidak akan manusia akan terpapar dengan penyakit-penyakit kanker kulit atau lois pemina. Nah, ini harus dihindari. Dan kemudian, masalah lainnya adalah dengan pemanasan global akan membuat es di kutub selatan mencair. Lalu, es di kutub selatan mencair meningkatkan permukaan air laut naik. Permukaan air laut naik menyebabkan daratan berkurang. Sehingga, akan terjadi masalah sosial ya. Karena, tempat produksi untuk penanaman bahan-bahan pangan semakin berkurang, manusia makin bertambah, kebutuhan pangan makin meningkat. tetapi, area untuk tempat penanaman pangan makin berkurang, akan menimbulkan masalah sosial. Lalu, kemudian, polusi-polusi udara, air, dan tanah, dan sebagainya, itu juga dapat menyebabkan kehidupan makin tidak sehat, penyakit-penyakit baru akan muncul. Nah, ini semua adalah masalah sosial akan berhubungan, ini adalah masalah lingkungan hidup, yang akan berhubungan dengan masalah sosial, masalah kesehatan, dan sebagainya. Jadi, itulah gunanya peraturan perundangan lingkungan hidup, yang akan memproteksi lingkungan, minimal, meminimalisir, atau memitigasi dampak daripada kerusakan lingkungan di tanah air. Jadi, peran pemerintah dalam ini kerjasama dengan DPR dalam membuat peraturan perundangan akan sangat diperlukan agar lingkungan tetap terjaga dan efektif dengan adanya sifat yang memaksa daripada hukum ini. Kemarin, regulasi pemerintah, kegunaannya bagi industri, bagi industri, mereka mungkin terpaksa ya, karena ada sifat memaksa daripada hukum itu, bagi mereka mungkin tidak ada terlalu pengaruhnya ya. Pengaruh pengelolaan lingkungan hidup ini adalah bagi umat manusia secara keseluruhan ya, pada umumnya. Kalau kita bicara secara spesifik ya, umat manusia yang ada di negara kita. Terutama anak suci kita ke depan. Karena kalau lingkungan semakin rusak, ya akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang semakin rusak ya. Lapisan ozone yang menipis, daratan yang makin berkurang, produksi pangan yang makin berkurang, kemudian penyakit yang makin bertambah, dan lalu suhu yang makin panas, dan sebagainya. Nah, itu semua ya. Jadi, bukannya soal masalah lingkungan, tapi dampaknya ini. Makanya, kita katakan aspek penting lingkungan hidup dan dampak penting lingkungan hidup. Itu yang ada sekarang yang harus dikendalikan. Dengan regulasi peraturan perundangan, ini akan memaksa dan kemudian memberikan sanksi bagi yang tidak melakukan atau menuruti regulasi peraturan perundangan lingkungan hidup. Jadi, kondisi lingkungan hidup Indonesia saat ini memang cukup parah. Apalagi disertai dengan hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini disebabkan 99% kesengajaan. Karena orang ingin bakar lahan, kemudian membuka perkebunan atau untuk lahan pertanian dan sebagainya dengan cara membakar hutan. Karena itu cara yang paling murah dan paling cepat. Karena kalau membuka lahan atau membuka hutan dengan memakai alat berat, itu cara yang paling lama dan paling mahal. Jadi, berbanding terbalik dengan konsep bakar hutan. Nah, ini bagian daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Dan Kementerian Lingkungan Hidup Sudah Membuat Regulasi Untuk Tidak Boleh Membuka Lahan Dengan Cara Melakukan Pembakaran Lahan Atau Hutan. Ada Sanksinya. Jadi memang Makanya Lingkungan Hidup Itu Dulu Antara Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Terpisah. Sekarang Disatukan. Karena Tidak Terpisah Perannya Bagaimana Menjaga Hutan Dengan Menjaga Kondisi Lingkungan Hidup. Hutan Itu Sebenarnya Adalah Paru-paru Karena Kita tahu Tumbuh-tumbuhan Hijau itu Kalau pada Siang hari Mereka Akan Menyerap Karbon Dioksida Lalu Akan Terjadi Fotosintesis Dan Kemudian Mereka Mengeluarkan Oksigen Jadi Penting Sekali Tumbuh-tumbuhan Hijau Sehingga Jangan Dibabat Habis Itu Hutan Karena Itu Paru-paru Paru-paru Negara Kita Paru-paru Dunia Kalau Habis Dibabat Habis Ya Dibakar Dan sebagainya Akibatnya Yang Menyerap Karbon Oksida Itu Semakin Sedikit Dan Kemudian Pelepasan Oksigen Ke udara Juga Semakin Sedikit Dan Akibatnya Keseimbangan Alam Itu Akan Terganggu Manusia Akan Bacaran Sakit Karena Oksigen Semakin Berkurang Dan Suhu Semakin Panas Nah Dasar Hukum Lingkungan Hidup Adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Atau Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Saya Belum Tahu Mungkin Akan Segera Direview Atau Apa Men Ke arah sana Mungkin sudah ada Untuk merevisi Undang-Undang Ini Undang-Undang Lingkungan Hidup Paling sering Direvisi Beda dengan Undang-Undang K3 Yang Sudah Hampir Yang sudah 50 tahun Bukan Hampir Sudah 50 tahun Belum Direvisi Di sini Di sini Mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Pengaturan Yang Umum Atau General Nanti Turunan-turunannya Adalah Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Peraturan Ketua Bapadal Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nah Ini Kemudian Ada lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air Jadi Bagaimana Menjaga Dan Melola Tanah Dan Air Itu Supaya Tetap Terlihara Dengan Baik Itu Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Karena Kalau Tanah Dan Air Tidak Dikelola Itu Tanah Mungkin Akan Tercemar Akibatnya Air Tanah Juga Akan Tercemar Lalu Manusia Yang Minum Dari Air Tanah Tercemar Terkena Terdampak Penyakit Tertentu Dan Sebagainya Kemudian Ada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahu 101 Tahun 2014 Mengenai Pengelolaan Limbah B3 Jadi Limbah B3 Terlalu Diatur Dan Ini Merevisi Dari regulasi Sebelumnya Jadi Kalau Regulasi Lingkungan Hidup Ini Sudah Sangat Sering Sekali Direvisi Dan Ada Lagi Namanya PP 46 Tahun 2017 Tentang Ekonomi Keekonomian Lingkungan Hidup Kita Boleh Berusaha Bisnis Kayu Bisnis Tambang Tapi Tetap Keekonomi Itu Harus Dibarengi Dengan Perlindungan Lingkungan Hidup Jadi Harus Ada Kesimbangan Dan PP Nomor 82 Tahun 2001 Ini Mengenai Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Karena Kita Tahu Untuk Menghancurkan Suatu Kota Atau Negara Racunin Aja Airnya Itu Semua Rakyatnya Mungkin Akan Berkena Jadi Benar Benar Ini Harus Dikelola Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Kemudian PP 646 Tahun 2016 Ini Tata Cara Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jadi Bagaimana Mengkaji Lingkungan Hidup Yang Berhubungan Dengan Hal-Hal Yang Penting Dalam Kehidupan Berbangsa Bermasyarakat Agar Benar-benar Di Pelola Dan Dikenalikan Dengan Benar Lalu Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 Mengenai Audit Lingkungan Ini Perlu Diketahui Oleh Eyes Officer Bagaimana Lingkungan Ini Perlu Diaudit Dan Apa Saja Yang Diaudit Ini Tinggal Dibaca Di Permen LH Nomor 17 Tahun 2010 Kemudian Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2010 Mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL UPL Jadi UKL UPL Ini Adalah Pemantauan Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkala Yang Harus Dilaporkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Tempat Jadi Bagaimana Cara Mengelola Dan Memantau Ya Tinggal Dibaca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Ini Juga Wajib Dipahami Oleh HSE Officer Karena Kemungkinan Dia Juga Nanti Tugaskan Untuk Melaporkan Setiap 3 Bulan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Bagaimana Upaya Pengelolaan Dan Pengantau Lingkungan Hidup Di Tempat Kerjanya Lalu Permen LH Nomor 8 Tahun 2006 Ini Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal Kalau Mau Tahu Tentang Amdal Dan Penyusunan Dokumen Yang Pelajari Permen Ini Nomor 8 Tahun 2006 Kemudian Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal Dan Izin Lingkungan Jadi Kalau Segala Sesuatu Yang Berhubungan Amdal Dan Izin Lingkungan Memang Ini Ada Peran Masyarakat Kalau Masyarakat Menolak Mungkin Izin Lingkungan Itu Tidak Izin Lingkungan Kemudian Permen Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 Ini Baru Jenis Usaha Yang Wajib Amdal Jadi Usaha Apa Saja Perusahaan Mana Saja Industri Apa Saja Yang Wajib Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Itu Dalam Untuk Dokumen Kemudian Permen Nomor Permen LH Nomor 14 Tahun 2013 Simbol Dan Label Limbah B3 Sebesar Harus Tahu Simbol Simbol Dan Label Yang Berhubungan Dengan Limbah Bahan Berbayar Dan Peracun Kemudian Permen Nomor 56 Tahun 2019 Ini Mengenai Baku Mutu Kebisingan Jadi Kebisingan Kebisingan Di K3 Kebisingan Ada Di Lingkungan Hidup Kalau K3 Itu Kebisingan Yang Berlaku Di Area Kerja Terpapar Kepada Para Pekerja Kalau Kebisingan Lingkungan Hidup Ini Terpapar Kepada Masyarakat Setempat Termasuk Lingkungan Hidup Dan Kemudian Ini Juga Berisi Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Kemudian Permen EH Nomor 102 Tahun 2016 Mengenai Dokumen Lingkungan Hidup Apa Saja Dokumen Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Hidup Kemudian Permen Nomor 76 Tahun 2016 Mengenai Penyuluh Kehutanan Swasta Jadi Kalau Mau Jadi Penyuluh Hutanan Dari Swasta Bukan Pukai Negeri Silahkan Bajari Bisa Jadi Bidang Usaha Untuk Kerja Kemudian Permen Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Profesi Penyusun Andal Penyusun Andal Konsultan Andal Harus Disertifikasi Nah Ini Diatur Dalam Permen Nomor 65 Tahun 2016 Kemudian Permen LH Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penimbunan Limbah B3 Di Fasilitas Penimbunan Akhir Ya Sofisa Harus Tahu Terutama Kalau Perusahaan Tempatnya Bekerja Itu Melakukan Pengolahan Limbah B3 Sendiri Kalau Dia Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Menimpan Dia Tahu Bagaimana Tata Cara Penimbunan Kemudian Permen Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Karhut Lak Sekarang Lagi Rame Jadi Baca Bagaimana Cara Pengendalian Di Permen Nomor 32 Tahun 2016 Kemudian Permen Nomor 25 Tahun 2018 Usaha Yang Wajib Memiliki UKL UPL Dan SPPL Jadi Ada Perusahaan Yang Wajib UKL UPL Ada Perusahaan Kecil Yang Cukup SPPL Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jadi Mana Saja Perusahaan Yang Harus UKL UPL Mana Yang Cukup SPPL Kemudian Permen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penang Jawab Pencemaran Udara Penang Jawab Pencemaran Udara Di Tiap Perusahaan Wajib Sertifikasi Dia tahu Bagaimana Apa itu Pencemaran Udara Bagaimana Cara Mencegahnya Dan Pengendalian Terusnya Kemudian Permen LH Nomor 5 Tahun 2018 Sertifikasi Kompetensi Penang Jawab Operasional Pengelolaan Limbah Dan Penang Jawab Pencemaran Air Kalau tadi Pencemaran Udara Ini Pengelolaan Limbah Dan Pencemaran Air Kemudian Permen Limbah Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Ini Standar Bagaimana Air Limbah Itu Harus Di Ipal Harus Dikelola Sebelum Dibuang Ke Sungai Atau Ke Laut Kalau Sudah Melebih Nilai Baku Mutu Air Yang Distandarkan Oleh Pemerintah Harus Dikelola Dulu Jangan Langsung Dibuang Dinyateralkan Gas Berbahayanya Zat Berbahaya Daripada Yang ada Di air Baru Airnya Bisa Dibuang Ke Sungai Atau Ke Laut Peraturan Menteri Limah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Enerja Perusahaan Dalam Pengelolaan LH Jadi bagaimana Menilai Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ini Diatur Dalam Permen 3 Permen Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 Kemudian Permen Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Ini Sanksi Administratif Perlindungan Lingkungan Hidup Ini Sanksi Ditetap Dan Masih Banyak Lagi Mulai Dari Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Keputusan Badan Pengelolaan Senaga Nuklir Keputusan Badan Pengendali Dampak Lingkungan Dan Ini Masih Banyak Sekali Peraturan Lingkungan Hidup Cuman Ini Intinya Yang Harus Dikuasain Oleh High Officer Sehingga Mereka Bisa Juga Mengelola Lingkungan Tapi Nanti Kalau Perusahaan Yang besar Mungkin Akan Dipisah Antara Safety Officer Dengan Environment Officer Tapi Kalau Perusahaan Kecil Sampai Menengah Biasanya Digabung Aja Jadi HSA Officer Jadi Siap Siap Aja Semata Memang Yang Diminta Untuk Mengelola Lingkungannya Jadi Teman Teman Sudah Sekalian Nguasain Peraturan Peruntungan Lingkungan Hidup Oke Itu Peraturan Lingkungan Hidup Sama Seperti K3 Tadi Dimulai Identifikasi Dulu Peraturan Lingkungan Hidup Baru Kemudian Dipahami Baru Disosialisasikan Baru Diterapkan Dan Kemudian Dievaluasi Dan Terakhir Diperbaiki Dilaporkan Dan Diperbaiki Jadi Ya Inilah Segala Sesuatu Kita harus Tahan Hukum Segala Sesuatu Ada Aturannya Kalau Kita Mau Menjadi Manusia Yang Beradat Kita Harus Taat Hukum Dan Untuk Taat Hukum Kita Harus Tahu Hukum Jadi Pelajari Dulu Semua Regulasi K3 Regulasi Lingkungan Hidup Sehingga Kita Dapat Dikatakan Sebagai Warga Negara Yang Baik Tidak Sakit Oke Untuk Regulasi Peraturan Negara Nggungan Hidup Ada Pertanyaan